Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel Tanya Kisah Muslim Umroh adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat islam yang mampu baik dari segi fisik maupun finansial Pada video kali ini kita akan membahas 5 pahala luar biasa yang bisa didapatkan ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh Umroh adalah salah satu ibadah yang istimewa dalam islam penuh dengan kebaikan dan keberkahan Apa saja pahala yang bisa kita raih? Yuk simak penjelasan lengkapnya 1. Diampuni segala dosa yang telah lalu Salah satu pahala utama yang Allah SWT janjikan bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah ampunan dosa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umroh memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu jika dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh Allah membuka pintu ampunannya lebar-lebar bagi setiap jamaah yang melaksanakan umroh dengan hati yang tulus 2. Mendapatkan pahala seperti jihad bagi wanita dan yang tidak mampu jihad Bagi wanita atau orang yang tidak bisa ikut berjihad ibadah umroh memiliki pahala yang besar setara dengan jihad di jalan Allah Ini adalah bentuk kemurahan Allah bagi mereka yang tetap ingin mendapatkan pahala besar dalam agama tetapi memiliki keterbatasan untuk berjihad Dengan melaksanakan umroh, mereka bisa mendapatkan pahala seperti halnya berjihad di jalan Allah 3. Didoakan malaikat dan mendapatkan ridu Allah SWT Saat kita melaksanakan umroh, kita senantiasa berada di tanah suci yang penuh dengan berkah Allah memberikan pahala khusus bagi setiap ibadah yang kita lakukan di sana Setiap langkah, doa, dan ibadah yang dilakukan di tanah suci mendapatkan doa dari malaikat dan dido Allah SWT Ridu Allah adalah anugerah terbesar yang dicari oleh setiap hambanya Dan umroh menjadi jalan untuk mencapai ridu tersebut 4. Dihapuskan kesulitan dan didipatkan rakan rezeki Umroh juga menjadi sebab dihapuskannya kesulitan dan diperluasnya rezeki oleh Allah Umroh yang dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas mendatangkan keberkahan hidup Allah SWT melapangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan bagi mereka yang melaksanakan umroh Ini adalah janji dari Allah bagi hambanya yang ingin beribadah di tanah suci 5. Pahala sholat di masjidil haram dilipatkan rakan Selama berada di tanah suci, jamaah umroh memiliki kesempatan luar biasa untuk melaksanakan sholat di masjidil haram Pahala sholat di masjidil haram dilipatkan rakan hingga 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid biasa Ini adalah pahala yang luar biasa besar Dan setiap sholat yang dilakukan di masjidil haram menjadi ladang pahala yang tak ternilai bagi setiap jamaah umroh Itulah 5 pahala luar biasa yang bisa didapatkan ketika melaksanakan ibadah umroh Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan konten yang inspiratif Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!